Halo semuanya, mungkin cara ini sudah banyak orang yang tahu ya, tapi saya yakin di luar sana pasti juga banyak yang masih belum tahu gimana caranya masuk menu BIOS pada laptop EDIPAD S340, seperti yang saya pakai kali ini Jadi cara untuk masuk ke menu BIOS pada laptop ini ternyata sangat gampang Pertama-tama kita matikan dulu laptopnya, di shutdown seperti biasa Jadi kita akan mulai masuk menu BIOS dalam kondisi laptop mati Buat yang bingung kenapa proses shutdown laptop saya lama, saya pernah jelaskan di video sebelumnya Bisa dicek disini ya Sampai sekarang saya masih belum menemu gimana solusinya ini Jadi matinya bisa makan waktu hampir 1 menit lah, 1 menit lebih Oke sekarang kondisi laptop sudah mati Kita perlu satu alat yang harus disiapkan, yaitu Bisa pakai SIM card ejector seperti ini Atau bisa juga pakai peniti, atau mungkin lidi Jadi dalam laptop Lenovo S340 ini, sebenarnya ada tombol yang sudah disiapkan khusus untuk masuk ke menu BIOS Posisinya dimana? Jadi ini posisi tombolnya untuk masuk ke menu BIOS Yang tadinya saya kira ini lubang untuk mikrofon Ternyata ini adalah tombol ya, tombol yang tersembunyi Maka dari itu kita harus menggunakan SIM card ejector atau peniti, atau mungkin lidi juga bisa Untuk menekan tombol yang ada di dalamnya Jadi sekarang kita coba dulu Kita tekan dengan SIM card ejector yang sudah disiapkan Tekan sampai bunyi klik Laptop akan menyala Lalu laptop akan menunjukkan menu Novo button menu Ada normal startup, bio setup, boot menu, dan sistem recovery Jadi segitu aja, tips dari saya untuk masuk ke menu BIOS di laptop IDAPad S340 Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan tips ini Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih